Demonstrasi pihak keluarga korban bayi meninggal di RSUP Wahidin Sudirohusodo digelar di Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Didampingi Ormas Pemuda Pancasila, mereka menuntut pertanggung jawaban pihak rumah sakit, ada dugaan kelalaian pihak medis mereka hingga menyebabkan kematian. Sejumlah perwakilan demonstran sempat bertemu dengan pimpinan komisi D. Pihak Dewan berjanji akan memanggil pihak rumah sakit untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, bayi atas nama Danendra yang masih berusia satu bulan meninggal setelah mendapatkan sungktikan oleh petugas medis pada Juli 2022 lalu. Selanjutnya teman-teman sekalian, saya kira sikap saya dan teman-teman di DPRD sama yang disuarakan oleh DPRD. Kalau teman-teman ikuti perkembangan dari awal, soal bayi ini, saya kira bisa kita lihat di data digital. Orang yang pertama menyuarakan ini adalah saya dan ketika ada proses perdamaian, saya sudah sampaikan. Perdamaian adalah urusan yang lain, tetapi urusan pidana tidak boleh kita bersampingkan. Teman-teman, dari DPW Pemuda Pandasila datang memberikan penguatan dan insya Allah izin Pemuda Tuhan, minggu depan saya pastikan ini kita undang. Direktur Rumah Sakit Pak Kidir, tentu mohon bantuan dan tujuangan kami undang teman-teman dari Pemuda.